Salam saudara-saudara, salam izin, berkata-kata nama saya Rika Kamelia, saya dari STP Hami. Di sini saya akan memaparkan makalah saya mengenai taksiran di dalam kitab keluaran pasal 34 ayat 1-35 dengan perikop 2 Lombatu. Latar belakang konteks, di sini kita tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu sedang berada di Gunung Sinai. Bangsa Israel pada saat itu bersama-sama dengan Musa, dan di mana Musa pada saat itu memimpin mereka untuk keluar dari tanah mesir, dari tanah perbudakan. Nah di sini juga Musa diberi janji oleh Allah, bahwa Allah akan memberikan perjanjian kepada Abraham, Ishak, Banyakuk, dan keturunan yang selanjutnya. Dan pada saat itu juga Allah memberikan suatu firman kepada Musa untuk meluat kembali dua loh batu. Yang di mana di sini Musa diperintahkan untuk membuat kedua loh batu yang berisi mengenai hukum Allah, dan di mana kedua loh batu itu juga Tuhan akan menulisnya dengan jarinya. Taksiran ayat 1-4 di sini, perintah Allah kepada Musa untuk memimpin dua loh batu. Dan pada saat itu Musa sedang berada di Mesir, yang di mana Tuhan memberikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu Allah menerintahkan Musa dengan untuk membuat kedua loh batu. Di situ Musa membuat dan mengukir dua loh batu yang harus memiliki bentuk yang sama. Yang di mana kedua loh batu yang sebelumnya itu sudah dipercayakan oleh Musa. Makanya Tuhan memintakan kembali kepada Musa untuk mengukir kedua loh batu itu kembali. Di situ Tuhan akan menulisnya dengan jarinya. Dan keturunan ayat 5 dan 6, di sini Allah menyatakan dirinya, yang di mana Allah menampakkan dirinya dalam awal dan Musa pun berdiri di dekatnya. Di sini kita tahu bahwa di sini Musa berdiri di dekat Allah serta membagi nama Allah. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyatakan dirinya mengenai kegiatnya bahwa Allah itu adalah Allah yang memiliki belas kasihan. Dan kenyataannya juga bahwa di sini Allah itu adalah murah hati dan berubah kasihan dan menunjukkan bahwa ia tidak akan memhukum siapapun juga. Dan hingga kasihnya panjang sabar itu ditolak mendinginlah. Di sini taksiran ayat 10, di sini Allah menyatakan mengenai perjadiannya di hadapan semua umatnya. Ia menolakkan suatu perkuatan yang ajaib, di mana perkuatan ini sebelumnya tidak pernah terjadi di bumi. Nah, di antara bangsa sekalipun dan sekala bangsa akan menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat. Taksiran 11 sampai 26, di sini mengenai bangsa Israel yang telah dipulihkan. Ketika bangsa Israel yang telah dipulihkan, persekutuannya dengan Allah itu mengenai ada dua setiap utama dari perjanjian itu. Di sini kita tahu bahwa ada pelanggaran yang dilakukan, yang mengenai peringatan utama dari perjanjian yang ditekankan, yaitu untuk tidak memiliki perjanjian dengan orang-orang kanaan, dan peringatan agar tanggung jawab mereka untuk menyembah Allah. Taksiran ayat 27 sampai 34, di sini kita tahu, sejudulnya mengenai kembalinya Musa dari gunung dan dengan pengendruksian kembali bangsa itu. Selama 40 hari, Musa dipelihara oleh Allah. Dia berkuasa, dan ketika itu selama dia berkuasa, dalam arti bahwa dia tidak makan, tidak minum. Baik dari secara alkitabiah maupun psikologis. Nah, kuasa yang mencapai hal ini yaitu tidak minum tidak boleh lama daripada tiga hari. Seperti dalam perjanjian pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 24 yang telah dipulihkan. Jadi kesimpulan dari taksiran saya ini mengenai dalam kitab keluaran pasal 34 ini, menjelaskan bahwa Musa diperintahkan oleh Allah untuk membuat kembali kedua lobatu, yang dimana dua lobatu ini berisi tentang perintah Tuhan yang harus kita hati oleh bangsa Israel. Dan perintah Tuhan ini digenapi kembali dalam perjanjian baru mengenai hukum pertama dan terutama, yaitu tentang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Sekian presentasi saya, terima kasih. Salam Injil.